selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini aku tuh mau merubah suasana kamar aku yang semeraut ya aku mau pindahin kasur aku yang di depan ruang tv ke kamar depan jadi ditukur gitu ya teman-teman sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya teman-teman dukung channel youtube ku agar berkembang dengan cara like video komen dan subscribe terima kasih yang udah mau mengklik video ini aku juga mau ucapin untuk teman-teman yang baru menemukan channel youtube ku semoga teman-teman suka ya dengan video aku video kegiatan ibu rumah tangga di kampung di desa gitu simak simak terus ya tonton sampai selesai aku tuh udah beberapa hari mager banget ya bikin video aku tuh lagi males banget nge youtube jadi sekarang aku tuh baru sempet bikin video lagi oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya tadi tuh pas suasana bongkar kasur aku yang dulu yang di kamar ini tuh gak sempet aku rekam ya teman-teman karena kasur aku tuh gak layak gak layak dilihat ya teman-teman pokoknya ini aku udah ceritanya udah dipindahin sama paksu dan selanjutnya aku tuh cara beresinnya tuh jadi separoh dulu jadi ini bagian yang kasurnya dikeluarin dan aku empel gitu dan setelah ini baru geser-geser lemarinya ini aku sampai manjat-manjat ya ke jendela untuk ngambilin barang-barang yang di atas lemari ini padahal aku harusnya bawa bangku ya teman-teman cuma agak ribet sih karena yang di atas lemari tuh hanya sedikit aja dan ini aku pindahin dulu lemari yang kecil dan ini aku sudah lap-lap juga si lemarinya cuma gak aku bongkar ya teman-teman yang di dalamnya jadi aku lap-lap aja luarinya gitu oke teman-teman aku tuh udah lama banget pengen merubah suasana kamar aku jadi di agak pojok ini tuh lembab banget kasur aku tuh pada item-item kena air gitu ya rembesan air di pinggir rumah aku karena di pojokan ini tuh ada apa ya pralon gitu pembuangan air di atas gitu jadi suka rembes gitu loh ke tembok jadi agak lembab si kasur aku tuh pada item-item nah jadi aku mau berubah suasananya ke sebelah kiri gitu ya teman-teman dan ini lihat ya teman-teman banyak sekali sampah di kolong lemari kelihatan banget ya aku jarang banget tuh nyapu-nyapu di kolong lemari karena emang sempit gitu ya kamar aku karena kasurnya emang kegedean gitu dan ini lanjut aku ngepel-ngepel tadi udah nyapu ngepel ngepelnya juga aku pake sunlight gitu ya teman-teman agar apa ya si kotorannya keangkat langsung ngepelnya juga sampai berkali-kali ya teman-teman sampai kencelong dan aku lap-lap juga pake lap kering gitu biar cepet kering gitu ya teman-teman nah ini udah selesai di lapnya aku lanjut ngepelap pake lap kering gitu ini juga aku ngepelap kaca ini ya teman-teman ini tuh kaca bekas lemari dulu dulu aku punya lemari kayu gitu dan udah lapuk gitu jadi aku bongkar sedangkan kacanya aku ambil gitu karena lumayan masih bagus jadi aku buat ngaca aja gitu disimpan di kamar ini dan ini suasananya udah kumpel udah bersih jadi gak berdebu lagi ini ini si kacanya juga aku buka ya teman-teman nah ini lanjut aku mau lap-lap dulu kacanya biar kinclong dan ini lanjut aku mau kasih karpet dulu biar gak lembes gitu ya gak lembab gitu ke kasurnya sebenarnya aku tuh ini beberes ini tuh udah marah-marah dulu ya sama paksu gitu ya udah lama aku pengen pindah gitu pindahin kasur yang depan ke depan tv ke kamar ini baru hari ini diturutin ya setelah aku gak bicara sama beliau satu hari gak sampai satu hari ya semalamnya aku gak bicara eh siangnya dia baru apa ya nurutin perkataan aku gitu kenapa ya harus marah dulu ya istrinya baru diturutin aku tahu si paksu tuh sibuk cuma kan aku juga ada alasan tersendiri ya pengen pindahin kasur ini selama aku menikah aku tuh baru beli kasur ini ya temen-temen baru punya kasur busa dulu punya sih beli ya temen-temen cuma kasurnya tuh kecil nah baru pas anakku lahir yang kedua beli kasur ini dan kasur yang ini tuh lumayan enak daripada yang kemarin aku pasang di kamar ini ya itu tuh suka bikin pegel aku ya kalau tidur suka pegel pegel banget dan malah disimpan di depan jadinya banyak sekali ponakan-ponakan aku yang suka kesini pada mainnya tuh di kasur gitu loh temen-temen aku tuh kadang suka kesel banget ya temen-temen suka ngedumel di dalam hati aku susah payah beli kasur tapi yang makanya tuh orang lain temen-temen meskipun ponakan aku gitu ya kalau yang kecil-kecil aku maklumin ya cuma ini ponakan yang gede-gede gitu loh temen-temen udah pada SMA masih suka gitu ya temen-temen pada tidur di rumah aku aku sih sebenarnya gak masalah cuma ya kalau turun lalu tiap hari gitu aku juga kan suka pengen tiduran nonton tv cuma ya kalau banyak orang aku juga risis jadi aku kadang lebih sering di kamar aja nah baru kemarin aku kalau kata orang sundama jam medut baut gitu temen-temen ke paksu dan ini dia udah selesai rubah suasana kamar itu di kardus itu ada barang-barang campur aduk aku simper disitu ya temen-temen sementara aja dulu belum aku rapihin ini itu aku rubah lagi si kasurnya posisi kasurnya karena tadi terlalu mentok ke kasur eh ke pintu jadi aku rubah lagi gitu ya temen-temen dan itulah hasilnya ya temen-temen alhamdulillah udah selesai rapih-rapihnya oke temen-temen sampai disini dulu oh iya temen-temen lemarinya juga aku rubah lagi ya cuma gak sempet aku rekam gitu oke temen-temen sampai disini dulu untuk videonya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir semoga temen-temen suka mohon maaf bila ada kesalahan di video aku jangan lupa like komen dan subscribe share juga ke temen-temen atau ke media sosial temen-temen terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye